Oke saya akan membahas satu joran buat kalian yang masih pemula ya Jadi joran ini sangat recommended buat kalian yang budgetnya terbatas dan masih pemula pastinya Joran apakah itu? Kalian simak videonya sampai beres Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya Muhammad Romsadi Solusi Mancing Jadi hari ini saya tertarik mau membahas satu joran buat teman-teman yang masih pemula ya Pemula dalam mengguliti dunia mancing Terutama di dunia sport fishing di teknik jigging kayak gitu ya Jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu road atau joran untuk main ultralight jigging kayak gitu Sebelum kita lanjut buat teman-teman yang baru bergabung di video ini Atau baru nemu channel saya di subscribe jangan sungkan-sungkan Karena kedepannya saya akan selalu sharing seputar dunia permainan jingan Ya trik, tips, terus tutorial, membahas tackle Terus ada juga beberapa nanti saya kalau misalnya lagi trik mancing bakal saya rekam Bakal saya upload juga Gue ya buat hibur-hiburan buat teman-teman yang misalnya pengen nonton video-video strike kayak gitu Oke Oke sebelum saya lanjut saya mau cerita sedikit Kalau di tempat saya itu teman-teman Banyak teman-teman yang mancing jigging itu pakai joran itu joran casting ya Nah itu sebenarnya saya selalu bilang berkali-kali Kalau misalnya teman-teman main ultralight jigging tapi pakai jorannya itu joran casting Itu bunuh diri Kenapa saya bilang bunuh diri? Karena saya selalu apa ya Saya selalu bilang ke teman-teman Karena saya juga dulu ngerasain kayak gitu ya Saya dulu pakai capung 622 yang warna orange itu Buat pakai jigging Dan ternyata hasilnya pergelangan tangan saya itu pulang-pulang sakit banget teman-teman Ini disini sakit kayak gitu ya Karena memang ketika kita jigging itu kita hanya mengandalkan lengan sedikit ya Dengan pergelangan tangan untuk bermain ya Jadi kayak gini nih Eh itu nyiksa banget Nyiksa banget Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu Kalau ternyata main ultralight jigging itu juga ada joran khususnya ya Dia kecil nggak besar Sensasi strike-nya juga akan tetap sama kok Rasanya gitu Jadi jangan memaksakan untuk main ultralight jigging itu Main jigging pakai joran casting ya Mancing dasaran pakai joran sungai Pakai joran casting Itu nyiksa teman-teman Saya kasih tahu Itu menyiksa Nah jadi Kita akan ngebahas satu joran ini Yang memang murah meriah ya Terus beberapa fiturnya ini Dia memang support buat teman-teman yang masih pemula Ya biasa pemula itu identik dengan Ya budget terbatas kayak saya juga Terus jorannya kuat ya Tapi nyaman dipakai Nah joran ini saya rasa sih pas Jadi joran ini tuh joran teman saya Yang dia memang sama baru belajar ultralight jigging Ya mau coba-coba ikut jigging Tapi budgetnya terbatas kayak gitu Jadi saya belikan lah joran ini Karena saya lihat beberapa review juga Joran ini lumayan kuat lah ya Dan aman untuk dipakai pemula Kayak gitu Nah sebelum kita ngebahas fiturnya ini Fitur ini sebenarnya menjawab dua masalah Yang biasanya dilakukan oleh angler pemula Nah apa itu masalahnya Masalah pertama yaitu Teknik dalam memompajorannya Ketika strike Ketika kita UL jigging itu Potensi ikan-ikan yang kita dapat itu Bukan hanya ikan kecil teman-teman Tapi banyak juga ikan-ikan besar Yang biasanya kita dapatkan Kayak gitu Nah jadi Kita juga membutuhkan joran yang Men-support itu kayak gitu ya Dan yang kedua Biasanya teman-teman itu Kesalahannya ketika pulang Selesai kita trip mancing Itu lupa untuk mencuci Mencuci joran ya Semahal apapun rot Kita harus rajin buat maintenance teman-teman Atau merawatnya ya Minimal itu dicuci Disiram pakai air tawar Setelah kita mancing Lebih bagus lagi kalau kita sabuni gitu ya Sabun yang rekomendasi saya itu adalah Biasanya itu Sampu motor Nah karena itu Sampu motor itu Tidak mengandungin ACL ya Atau garam Jadi dia aman untuk frame Dari ringgit itu sendiri Oke Jadi dua kesalahan tadi Dijawab oleh joran ini Kenapa Kita langsung bahas fiturnya oke Jadi teman-teman Kenapa joran ini cocok buat pemula Yang pertama Bahannya Bahan blanknya ini solid karbon Nah seperti yang kita tahu sendiri Solid karbon itu sangat Kuat Buat Mancing Ya Beda dengan hulu karbon Hulu karbon itu dia ringan Tapi Karena dia kosong ya Kita harus benar-benar memperhatikan Maksimal drag dari joran itu sendiri Terus kita harus pintar untuk mengatur drag Di reel Kayak gitu Terus kita juga harus tepat memilih PE yang benar-benar sesuai dengan jorannya Karena kalau enggak Saya jamin jorannya bakalan patah Kayak gitu Nah untuk solid karbon ini teman-teman Dia bahannya solid Ya karbonnya karbon solid Atau padat Tanpa ada lubang di tengahnya Jadi ini kuat banget teman-teman Ini kuat Walaupun blanknya sekecil ini Tapi ini kuat teman-teman Ya Jadi saya enggak khawatir ketika membelikan joran ini Dipakai oleh teman saya yang kemula Karena biasanya ya itu tadi seperti saya bilang Ketika kita memompas Ya Kita asyik memompas Kita itu lupa Bahwa Apa ya Tingkat Tingkat kemerengan joran yang harus kita pompa itu Jangan over ya Kalau misalnya dia over Kalau sampai ke atas Maka lengkungan ujung joran itu Bakalan bisa Bahaya Sampai begini nanti dia Ya Nah ini aja bisa Saya takut kayak gini ya Karena memang solid karbon itu dia Apa Kuat ya Lentur sekali Kayak gitu Nah saya enggak takut nih Membelikan joran ini Untuk teman saya yang pemula Ya Karena memang bahannya solid karbon Dia kuat Walaupun Kekurangannya dia sedikit agak berat Daripada Karbon hulu Atau hulu karbon Kayak gitu teman-teman Nah terus Untuk keunggulan yang kedua Ya Joran ini sudah memakai Fuji Ring gate nya dia Fuji Full Fuji Dari bawah sampai ke atas Ini totalnya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ada 9 ring gate Dan dia full Fuji ya Nih Bro full Fuji Kayak gitu Nah jadi full Fuji Joran ring gate Fuji ini Kalau misalnya teman-teman selesai trip Terus teman-teman lupa Misalnya 3 hari Eh joranku belum kucuci Nah Itu masih aman Karena Frame nya ini Dia Apa ya Lumayan tahan terhadap korosi Jadi kalau misalnya Sudah 3 hari Teman-teman masih bisa cuci lagi Untuk menghindarkan dia dari korosi Jadi gitu Nah Itu Adalah Keunggulan Dari Dari joran ini Ya Dan Yang terakhir Yang ketiga itu ada di masalah Harga ya Pasti Nah joran ini dibanderol dengan harga Nggak sampai 400 ribu Tapi kalau plus ongkir ke tempat saya Itu totalnya 350an 450an Sorry Jadi harga joran ini Itu sekitar 380an Kalau nggak salah Nggak sampai 400 ribu Tapi kalian sudah punya Dapat Dia ringgitnya Itu Fuji Semua Full Fuji Kayak gitu Real estate nya sih belum Tapi Paling nggak Ringgitnya Ini dia full Fuji Teman-teman Nama jorannya ini Ini adalah Dari brand Jakaru ya Jakaru Buat Tipenya dia Namanya Jakaru Akustrike Tulisannya A-C-C-U-Strike Kayak gini Lihat ya Joran ini memang diperuntukkan Untuk ultralake jegging Ada tulisannya Oke Penampakannya kayak gini dia Ini Saya kasih lihatlah sedikit Oke Ya Resetnya kayak gini Sedikit speknya Dia panjangnya ini Dia kodenya 632 ya Artinya 6,3 feet Dua section 6,3 itu biasanya 189 Kalau nggak salah ya 189 set Terus Lainnya Itu 2-8 lips Seperti PE02 sampai PE08 Lure weightnya Dia 2 sampai 10 gram Tapi kalau saya lihat Lifting powernya Di joran ini Ya Ini 40 60 gram Juga masih Masih ngangkat kok Ya 60 gram Saya jamin ini Masih enak Di 60 gram Dengan arus Normal ya Dengan arus Bagus Kayak gitu sih teman teman Atau Buat kalian yang berminat Untuk Cari-cari joran ini Ya cari aja Di Marketplace Hopi ya Saya nggak Kelampirkan Linknya Teman teman Cari aja Jakaru Aju Strike Misalnya kayak gini Oke Pokoknya Kalau gambarnya Dia ada Ornamen-ornamen Ungunya Berarti itu sudah Jorannya Itu aja Informasi yang Mau saya bagikan Hari ini Di video kali ini Buat teman teman Saya ingatkan lagi Jangan lupa Kalau video ini Bermanfaat Dan teman teman Baru menemukan Channel ini Dan baru lihat Muka saya Muka saya Mereview joran Jangan lupa Buat bantu channel ini Di subscribe aja Dinyalakan juga Loncengnya Supaya nanti Dapat notifikasi Kalau saya upload Video terbaru Buat kalian Yang punya teman Juga masih pemula Bisa di share Video ini Ke teman teman Yang lain Di grup kalian Atau dimana Whatever Terserah ya Dan jangan lupa Jangan lupa juga Untuk di like Dan di komen Kalau teman teman Yang pertanyaan Atau saran Pengen ngebahas Apa Tutorial apa Kalian komen aja Di bawah kolom komentar Oke Nanti kita bakalan Bahas Kalau misalnya Saya paham Kalau misalnya Gak paham Apa yang teman teman Minta Nanti saya coba Pahami dulu Karena ilmu saya Juga terbatas Teman teman Oke Mungkin itu saja Sampai bertemu Di video Solusi mancing Selanjutnya Terima kasih Buat teman teman Yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye